Assalamualaikum wr. wb Sahabat misteri, episode kali ini saya akan membahas beberapa benda mustika atau benda bertuah yang konon memiliki kekuatan gaib. Ila dimiliki oleh seseorang yang bisa menggunakannya. Konon benda-benda ini ada benda yang anti cukur, anti bacok dan ada pula yang bisa membuat orang berpindah-pindah tempat dalam waktu sekejap. Apa saja benda mustika tersebut? Dan inilah 5 benda mustika sakti di Indonesia. Benda mustika bertuah yang pertama ada mustika rantai babi atau rantai bui. Seorang penulis asa Belanda yang bernama Senauk Herguronje dalam bukunya yang berjudul Aceh di Mata Kolonialis Jelidua menuliskan sejenis cimat penolak luka atau kembal sejata tajam bernama rantai babi atau rantai bui. Babi hutan tertentu dinamakan bui tunggal atau babi tunggal karena suka menyendiri. Kabarnya mempunyai kait kawat baja yang menusuk hidungnya yang menyebabkan dia kebal. Konon katanya kait ini berasal dari sejenis cacing tanah yang suatu ketika terdapat pada makanan si babi tetapi tidak ikut termakan melainkan menjadi ajimat. Bila babi tunggal atau bui tunggal akan makan dia akan melepaskan kaitnya dan orang yang menemukan kait itu terlepas dari babi tersebut menyebutnya dengan rantai babi atau rantai bui. Bila dibawa oleh orang tersebut konon badannya akan kebal dari berbagai jenis senjata tajam. Yang kedua ada mustikalipan. Mustikalipan adalah salah satu benda bertuah yang banyak dicari orang untuk menjadikan ajimat. Karena benda ini dipercaya memiliki banyak khasiat supranatural tapi tidak mudah untuk mendapatkan mustikalipan yang asli. Karena benda ini sangat langka dan sangat susah ditemukan. Puntat Lipan adalah merupakan batu mustika yang diambil dari liur Raja Lipan yang hidup di daerah pedalaman dan mati secara alami. Ada yang berwarna merah, ada yang hitam, dan ada yang berwarna kekuningan. Biasanya terlihat ditemukan menempel di bawah mulut Lipan dan ada juga yang menempel di atas kepala Lipan. Itulah yang disebut mustikalipan. Mustikalipan yang asli bercaya mempertajam indera orang yang memilikinya. Dengan mustikalipan yang asli, konon bisa melihat tembus pandang sehingga benda ini sering digunakan sebagai jimat untuk berjudi. Benda mustika yang ketiga ada mustika kantong macan. Kantong macan atau KM, konon selain mempunyai kekuatan untuk menghilang, juga dapat digunakan sebagai alat transportasi superkilat. Bahkan menurut Pak Hartono, salah seorang pemerhati barang antik dan langka dari Semarang, pada zaman dahulu, KM biasa digunakan sebagai alat transportasi secara gaib oleh orang-orang sakti. Termasuk para raja. Pasalnya, benda itu mempunyai kekuatan gaib superkilat. Dalam hitungan menit, orang yang naik KM bisa sampai tujuan. Kantong macan bisa menempuh perjalanan jauh atau antar pulau, bahkan antar negara. Kantong macan ini hanya bisa digunakan oleh orang-orang tertentu yang mempunyai kelebihan tertentu pula. Dengan kata lain, dia punya kunci memakai kantong macan tersebut, yang disebut Kiongki. Kantong macan bentuknya seperti alat vital harimau. Benda mustika selanjutnya adalah Batu Merah Delima. Kisah-kisah tentang kehebatan mustika merah delima, yang katanya bila batu itu dimasukkan ke dalam air, bisa tembus cahaya hingga beberapa gelas. Mungkin telah lama kita dengar. Konon, semakin banyak gelas yang terkena bias warna merahnya, maka dihakini semakin ampuh, tuah sang Batu Merah Delima tersebut. Dan tentunya, harganya pun semakin mahal. Dan katanya Batu Merah Delima itu mempunyai khasiat untuk penyembuhan sakit parah, montah darah, penyakit yang berasal dari ilmu hitam, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah mustika bambu petuk atau pering petuk. Bambu petuk atau pering petuk adalah benda bertuah yang terkena sebagai alat penarik kekayaan yang melimpa tanpa batas. Selain itu, bambu petuk juga memiliki harga yang sangat fantastis. Secara fisik, bambu petuk mengacu pada bambu yang memiliki pertumbuhan ruas pada batangnya, melalui proses penarikan bertuah gaib yang berlangsung cukup rumit. Dengan bantuan hodam bambu petuk, mampu menerik kelimpahan harta sekaligus berfungsi sebagai sarana penglarisan. Nah, sahabat misteri, itulah 5 benda mustika bertuah atau benda sakti yang mempunyai khasiat yang di luar nalar manusia. Mungkin masih banyak lagi benda-benda mustika lainnya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.